Dilahirkan di Tanta Mesir pada tanggal 10 Juli tahun 1943. Ia dilahirkan di keluarga yang taat beragama. Karena itu, sejak kecil Nasir Hamid sangat akrab dengan pengajaran agama, dan Nasir Hamid adalah seorang kori dan hafiz dan kemudian ia mampu menceritakan isi Al-Quran sejak usia 8 tahun. Nasir Hamid mengawali pengembaraan keilmuannya di sekolah teknik Tanta dan lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1960. Pada tahun 1968 Nasir Hamid kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Sastra di Universitas Cairo. Dari situlah awal mula Nasir Hamid menunjukkan bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan linguistik dalam studi Quran. Nasir Hamid Abu Zaid, selanjutnya disebut Nasir Hamid, adalah seorang tokoh kontroversial di abad 21. Begitu banyak pandangannya tentang Islam yang memancing reaksi keras dari kalangan ulama-ulama muslim, konservatif, fundamentalis. Pandangannya dianggap jauh melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu, bagi sebagian ulama Mesir menganggap Nasir Hamid sudah keluar dari Islam kafir. Namun, di sisi lain, bagi kalangan akademisi Nasir Hamid dianggap sebagai cendikiawan revolusioner, pembaharu dalam pemikiran Islam, terkhusus dalam Quranic Studies. Nasir Hamid mencoba untuk menawarkan sebuah metodologi pembacaan baru terhadap Al-Quran. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah upaya merekonstruksi metode ulama-ulama terdahulu yang cenderung atomal kepada sebuah pengkajian yang lebih menyeluruh. Holistic of method. Hal ini dimaksudkan untuk melahirkan sebuah penafsiran yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Nasir Hamid Abu Zaid mencoba membongkar keyakinan umat Islam yang selama ini telah mapan. Ia berusaha menghilangkan sakralitas Al-Quran dengan menganggapnya sebagai produk budaya. Menurutnya, Al-Quran hanyalah respons spontan terhadap kondisi masyarakat ketika ia turun sehingga sifatnya kontekstual. Oleh karenanya, penafsirannya pun harus melalui pendekatan konteks, bahkan tanpa perlu memedulikan teks, karena pemahamannya selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa sesuai dinamika zaman. Penafsirannya pun diserahkan kepada siapa saja dengan latar belakang apa saja, serta sesuai kecenderungan dan kebutuhan zamannya. Akhirnya, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan menjadi relatif seluruhnya, tergantung siapa yang menafsirkan. Akibatnya, tafsir-tafsir ulama, hukum-hukum syariat, konsep-konsep nilai, bahkan bangunan keilmuan Islam dapat didekonstruksi seluruhnya, karena semua itu relatif dan bisa berubah. Ia berkata, sesungguhnya Al-Quran yang menjadi poros pembicaraan kita hingga saat ini adalah teks agama yang permanen dari sisi lafalnya, tetapi dari sisi akal manusia berinteraksi dengannya dan ia menjadi sesuatu yang dipahami atau sebagai konsep. Ia kehilangan sakralitasnya, pemahaman akannya selalu bergerak dan beragam, permanen adalah sifat wahyu yang mutlak dan sakral, sementara pemahaman manusia adalah relatif dan profan. Maka Al-Quran adalah teks sakral dari sisi lafalnya, tetapi kemudian menjadi konsep yang dipahami oleh manusia yang relatif dan berubah, sehingga ia bergeser menjadi teks manusiawi. Menurut Nasr Hamid, Al-Quran turun melalui dua tahap, pertama adalah tahap Tanzil, yaitu proses turunnya teks Al-Quran secara vertikal dari Allah kepada Jibril, Kedua, tahap wahyu kalam, yaitu proses Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad, di dalamnya terdapat tiga pendapat mengenai turunnya Al-Quran, pertama, bahwa Al-Quran turun dengan lafal dan maknanya dari Allah, kedua, bahwa Al-Quran turun kepada Jibril hanya maknanya saja, kemudian Jibril membahasakannya dengan bahasa Arab ketika menyampaikannya kepada Muhammad. Dan ketiga, Al-Quran turun secara makna kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada Muhammad juga secara makna, dan Muhammadlah yang membahasakannya dengan menggunakan medium bahasa Arab. Ia mengatakan, bagaimanapun teks-teks keagamaan tidaklah terpisah dengan kerangka kebudayaan yang melingkupinya, wujud teks yang bersumber dari Tuhan sama sekali tidak menafikan hakikat sebagai teks linguistik yang sangat terkait dengan zaman dan tempatnya. Terima kasih telah menonton!